Setiap Sabtu, 30 siswa sekolah dasar ini berkumpul di perpusakaan dekat Washington D.C. guna mengikuti kursus coding. Kursus ini diselenggarakan oleh lembaga Everybody Code Now yang didirikan oleh Sweta Prabakaran. Sweta sendiri masih sekolah di Thomas Jefferson, sebuah SMA sains prestisius di negara bagian Virginia. Sweta tergerak membuat kursus ini setelah jatuh cinta pada coding di kelas sains komputer di sekolahnya. Coding, dalam termasinya, adalah mengatakan komputer apa yang harus lakukan. Dan walaupun saya hanya pelajaran, saya bisa membuat sesuatu yang potensi mempunyai milik orang melalui aplikasi. Jadi, kekuatan itu dan dapat menggunakan kreativitas, imajinasi, dan ideasi untuk membuat sesuatu yang bisa mempunyai orang lain, adalah yang saya menjadikan dengan sains komputer. Sejak dimulai setahun lalu, kursus coding ini telah bekerja sama dengan sejumlah sekolah di 12 negara bagian. Selain memperkenalkan siswa pada sains komputer di usia dini, kursus ini juga membawa manfaat lain. Di usianya yang ke-15, Weta Prabakaran baru-baru ini diberi penghargaan Champions of Change oleh Gedung Putih. Suweta berharap dapat menyebarkan keterampilan koding ke anak-anak di seluruh dunia sebagai bekal mereka di dunia kerja. Komputer programming dan koding dinilai sebagai salah satu pekerjaan paling menjanjikan di masa depan. Penghasilan tahunan rata-rata seorang programmer hampir 77 ribu dolar per tahun atau di atas 1 miliar rupiah per tahun. Hampir tiga kali lipat penghasilan tahunan rata-rata warga Amerika Serikat. Dari Washington DC, saya Patsy Widakuswara dan tim VOA.